Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kawanan pencuri dengan modus pecah kaca mobil menggunakan kusi bekas akhirnya di ringkus polda Sumatera Utara. Intro Satu dari tiga pelaku pembunuhan ASN pemerintah daerah Kabupaten Yasutara akhirnya tertangkap. Intro Genangan banjir yang tak kunjung surut menimbulkan masalah baru, warga di kota Medan mulai menderita penyakit kulit. Intro Ya PT Universal Pharmaceutical Industries, perusahaan farmasi yang produknya dinyatakan tercemar etilin glikol dan di etilin glikol akhirnya membawa kasus ini kerana hukum. Perusahaan yang berlokasi di kota Medan menyeret pemasok bahan baku obat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran. Sempat bersikukuh tiga jenis obatnya aman, perusahaan farmasi PT Universal Pharmaceutical Industries akhirnya melaporkan supplier bahan baku obat sirop ke polisi. Langkah ini diambil setelah hasil laboratorium yang melakukan pengujian kandungan obat sirop pada tiga jenis obat, hasil produksi pabrikan obat ini dipastikan tercemar melebihi ambang batas etilin glikol dan di etilin glikol. Usai mendapatkan hasil uji lab, pemilik perusahaan memutuskan menempuh langkah hukum. Perusahaan menyeret supplier Logicom Solution sebagai pemasok bahan baku obat sirop ke perusahaan farmasi. Tim kuasa hukum PT Universal Pharmaceutical Industries bersikukuh, PT Logicom Solution sebagai pemasok bahan pelarut obat sirop ini, karena perusahaan dinyatakan lolos pengujian sertifikat sebagai salah satu persyaratan produksi obat yang diedarkan dan dipasarkan. Meski menjamin bertanggung jawab dan terpaksa mengalami kerugian atas penarikan terhadap lebih dari 150 ribu botol obat siropnya di pasaran, PT Universal Pharmaceutical Industries tidak ingin sepenuhnya disalahkan. Hal ini mengingat kandungan etilin glikol dan di etilin glikol, serta beberapa jenis zat lainnya, baru belakangan dilarang. Temuan pencemaran ambang batas itu juga dianggap tidak sepenuhnya menjadi penyebab kematian anak penderita gagal genjal akut. Setelah kami mengetahui hasilnya melewati ambang batas aman, kami langsung bersama dengan Pak Bujiwono Mulyani membuat laporan polisi ke Polda Sumatera Utara. Kami melaporkan penyalur bahan baku PT Logikom yang telah memberikan bahan yang kami anggap sebagai bahan baku melewati ambang batas aman. Karena kami memuji sampel tersebut. Jadi kami menganggap bahwa dia sudah melakukan penipuan atas perusahaan kita, lalu kita membuat laporan polisi ke Polda, dan laporan ini kami anggap sebagai laporan yang bisa diteruskan ke Mabes Polri. Sebelumnya, tiga jenis produk obat sirup PT Universal Pharmaceutical Industries dinyatakan tercemar etilen glikol dan dietilen glikol dalam ambang batas. Perusahaan ini mengklaim telah memproduksi tiga jenis obat itu sejak tahun 1977. Tiga pimpinan perusahaan farmasi ini diperiksa BPOM Pusat dan Polisi atas produksi obat sirup yang dinilai berbahaya. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Tak terima kasus penganiayaan belum diusut. Keluarga korban penganiayaan di Kecamatan Bandar Kalipah mendatangi kantor Polsek Bandar Kalipah wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Rasa kekecewaan mereka pun ditunjukkan dengan membentangkan sepanduk di depan Polsek yang bertuliskan matinya rasa keadilan di Polsek Bandar Kalipah. Keluarga korban penganiayaan kami selalu mendatangi Polsek Bandar Kalipah untuk meluapkan rasa kekecewaan dan meminta keadilan. Terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terhadap korban atas nama Tua Maruli Sinaga. Berdasarkan rekaman video amatir terlihat korban berjalan dengan berlumuran darah di bagian kepala belakang. Usai mendapat penganiayaan dari sekelompok orang. Namun keluarga korban kecewa sebab laporan kepada pihak kepolisian tak kunjung di proses. Raymond Berlin Gultom, kuasa hukum korban menyebutkan kasus yang sama pernah terjadi pada tiga bulan yang lalu. Namun perkaranya tak kunjung tuntas dan ironisnya kejadian yang sama kembali terulang walau sudah dilaporkan ke Polsek. Kita meminta agar sektor Bandar Kalipah ini lebih bekerja. Lebih bekerja untuk dalam hal penanganan kasus. Apalagi dalam tindak pidana yang seperti ini. Ini meresahkan nih, karena klien kami adalah korban dari pasal 170 KWP. Ya kan dimana pelaku di Ladeni, Pak Maruli Tua dibiarkan begitu saja. Berlama-lama, bersimbah darah dengan darah yang kental. Karena itu saya sangat menyesalkan Polsek Bandar Kalipah yang tidak merespon baik terhadap masyarakat yang sedang bermasalah. Kini warga dan keluarga korban penganiayaan berharap agar kasus penganiayaan yang sudah berulang ini dapat dituntaskan. Sementara pihak Polsek Bandar Kalipah belum bersedia dimintai keterangan atas kasus penganiayaan ini. Mohd Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Teror psikoseksual terjadi di Kota Medan. Pelaku ekshibisionis berulah di salah satu komplek pertokohan di Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan, Sunggal, Kota Medan. Perbuatan pelaku terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria pengendara motor memegang alat vital dan mempertontonkannya di depan sebuah komplek pertokohan Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan, Sunggal, Kota Medan. Pelaku kemudian mendekati seorang pekerja toko yang tengah menyapu. Korban yang kaget dan ketakutan langsung mengusir pelaku dengan melemparinya menggunakan batako di sekitar toko. Tak hanya satu kali, pelaku kemudian kembali lagi dan melakukan aksi yang sama ke toko di sebelahnya. Kali ini motor pelaku dilempari batu dan pelaku pun tancap gas ke arah Jalan Mumban, Surbakti. Akibat eksibisionis yang dilakukan pelaku pada selasa lalu, salah satu korban mengaku masih trauma dan ketakutan. Jika bertemu dengan orang baru, kasus yang videonya sempat viral ini pun tengah diselidiki polisi. Tupi Alawi Alubis melaporkan dari Kota Medan. Ya warga Kelurahan Seiraja, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, diresahkan dengan kemunculan dua ekor buaya ke permukaan Sungai Sibalam. Kemunculan dua ekor predator mulai terlihat sejak 24 Oktober lalu. Video amatir merekam kemunculan dua ekor buaya di permukaan Sungai Sibalam, Kota Tanjung Balai. Diperkirakan masing-masing buaya berukuran 1 meter. Menurut warga, kedua buaya kerap muncul saat kondisi air sungai sedang pasang. Kehadiran dua buaya ini meresahkan warga sebab warga kerap memanfaatkan sungai untuk mandi. Para orang tua kini melarang anaknya untuk mandi dan bermain di bibir sungai. Mengantisipasi serangan buaya, warga meminta pihak kelurahan untuk berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Air, maksud kami Sumber Daya Alam atau BKSDA. Yang nampak dua ekor lah, semalam nampak lah, yang satu putih, satu hitam. Satu putih, satu hitam ya Bang. Apakah airnya sedang dibawa mandi atau gimana Bang? Bawa mandi lah Bang, ada nggak pun nyelang air dari situ. Anak-anak pun mandi di situnya, dalam dua bulan ini nggak mandi lagi karena ada buaya di situ. Ada buaya di situ Bang ya. Cuman dapat informasikan baru dalam tiga hari ini yang dapat dipotong pula. Iya, iya. Jadi, nggak ada yang mandi lagi lah. Apapun nyelang air di situ juga aja, jadi nggak bisa mandi lagi. Ada buaya di dalam air rawak, kalau selangnya tersumbat, dia turun juga. Ini gimana mau turun? Nggak ada buaya di situ. Ratusan rumah di kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan terendam banjir selama sepekan. Genangan banjir yang tak kunjung surut menimbulkan masalah baru. Warga mulai menderita penyakit kulit. Sejauh mata memandang, genangan air banjir masih merendam sekitar 200 rumah di sebuah perumahan di Keluaran Semati, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan. Banjir setinggi 30 sampai 50 cm yang merendam selama hampir satu minggu tak kunjung surut. Akibat buruknya saluran drainase dan resapan air. Warga terpaksa munci baju memakai air banjir dan beraktivitas di antara genangan air yang kotor. Akibatnya, para korban banjir mulai mengalami penyakit kulit. Ini Pak, ini banjir. Udah ada sebulan lebih. Jadi, warga kami TKBM ini diserang penyakit gatal-gatal maupun anak-anak maupun orang tua. Mengatasi marak yang penyakit kulit, petugas kesehatan dari Puskesmas Medan, Labuhan, membuka layanan kesehatan. Warga korban banjir dicek kondisi kesehatan dan diberikan obat untuk mengatasi penyakit yang dideritanya. Tercatat, ada 38 warga yang menderita penyakit kulit. Kalau penyakit saat di banjir begini, yang kebanyakan itu gatal-gatal karena kutu air. Tindakan seperti apa kita lakukan, Bu? Kita ngasihkan terapinya seperti ngasih pemberian salam. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan membantu mengatasi masalah saluran dan resapan air yang buruk di wilayah ini, agar banjir tidak kembali terjadi. Mamad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Dan informasi tadi mengakhiri Berita Medan hari ini. Saya Fredy Cahya. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan.